Bagi kita Perintah itu berat Bagi sebagian yang lain Nikmat Aisyah R.A. juga sampai terheran-heran kepada Nabi Karena beliau sholat sampai kakinya bengkak Lalu Aisyah R.A. beliau mengatakan kepada Nabi yang mulia Kenapa engkau melakukan hal itu ya Rasul Bukankah Allah telah mengampuni Dosa yang telah lalu dan akan datang bagimu Apa jawaban beliau? Afalah aku nu abdan syakuro Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur Nah ini Jadi ketika kita para jemaah Melakukan perintah Kita bersyukur Ketika kita bisa meninggalkan larangan Kita bersyukur Karena itu nikmat Nikmat Karena Allah yang memberikan kemudahan Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Akhbirni bi'amalin Yudkhiluni aljannah Wa yuba'iduni alinnar Fakuala lakud sa'alta'an azim Wa innahu layasirun Liman ya sarallahu alaih Rawahu tirmidhi Ya Rasulullah beritahukan pada saya Amal ibadah yang bisa memasukkan saya ke dalam sorga Dan bisa menjauhkan saya dari peneraka Apa kata beliau? Sungguh engkau telah menanyakan perkara yang sangat besar Namun itu menjadi mudah dan kecil dan ringan Bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala Tentu perkara yang mendekatkan kita ke sorga Tidak lain adalah perintah Ya Dan yang menjauhkan di neraka adalah juga larangan Yang kita tinggalkan Perintah yang kita lakukan Maka mendekatkan kita ke sorga Dan menjauhkan kita dari api neraka Tapi ingat Kita masuk sorga Dengan amal atau dengan rahmat Dengan amal kita atau dengan rahmat Allah Ta'ala Maka jawab dengan rahmat Allah Ta'ala Betul Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf Ya Ayat berapa itu Ya Itulah sorga yang Kami wariskan kepada kalian Dengan sebab amal kalian Tapi Nabi bersabda Lanyan juwah Lanyan juwah Ahadan Al-Jannata Aulan yadkhula ahadan al-Jannata amaluh Faqalu ya Rasulullah wa iyaka Faqala wa iyaya Illa An yadagham madaniya Allah Bifadlin wa rahmah Rawahul Bukhari Tidak akan pernah bisa memasukkan Seorang dari kalian Kedalam sorga Amal ibadahnya Wala anta ya Rasulullah Faqala wala ana Termasuk ke Rasulullah Iya Termasuk aku Wala ana Illa an yataqam madaniya Allah Bifadlin wa rahmah Kecuali Allah memberikan rahmatnya Kepada aku Nah Bagaimana hubungan antara ayat dan hadis ini Tentu tidak bertentangan Karena seseorang bisa beramal Solat Puasa Zakat Haji Umrah Dan lain sebagainya Itu semua Tidak lepas dari rahmat Rahmat Allah Nah sehingga kita akui Sebagai rahmat Allah Ta'ala Tidak perlu kita berjalan Di atas muka bumi Dengan kesombongan Karena sombong itu juga Bisa atau ujud Karena kebaikan yang dimiliki Oleh seseorang Yang kebaikan itu Bersifat Ukhrawi Akhirat Solat Zakat Puasa Haji dan sebagainya Ini para jam rahmat Allah Oleh sebab itu Mari kita Senantiasa Memahami Apa yang menjadi Ganda Allah Dari perintah Sehingga kita minta juga Pertolongan agar bisa menjalankan Begitu pula Mari kita Berusaha untuk memahami Apa yang menjadi Larangan Allah Ta'ala Ya Sehingga kita bisa meninggalkan Larangan-larangan tersebut Perintah Dalam bahasa Arab Al-Amru Perintah Dan perintah itu Para jemaah Kalau Dengan cara Ala sabbilil ilzam Namanya wajib Kalau La ala sabbilil ilzam Atau ala sabbilil afdoliyah Maka namanya Mandub Atau sunnah Atau mustahab Tapi dia masuk di sini Perintah Adalah Yang mengandung Makna wajib Apa wajib itu Apa wajib itu Apa wajib itu Definisinya Sesuatu jika dilakukan Dengan Niat Karena Allah Dapat pahala Dan jika ditinggalkan Maka dia berhak Untuk Mendapatkan Siksa Ini Ini wajib Ini perintah Para jemaah Larangan Ada larangan Sifatnya haram Ada larangan Sifatnya makruh Ini maksud Larang di sini adalah Yang haram Tapi orang-orang dulu Para sahabat Itu tidak pernah berpikir Tidak pernah terlalu Terlalu Merisaukan Apakah ini haram Atau makruh Apakah ini wajib Atau sundah Selama itu memang Yang ditunjuk Mereka berusaha Untuk melakukan Kalau memang itu Merupakan larangan Berusaha untuk ditinggalkan Begitulah para jemaah Seperti Sebagian ulama Mengatakan Kalau orang dulu Kalau melihat Ini hukumnya sunnah Cara Menyikapnya begini Ini sunnah Ini sunnah Kalau sekarang Ini sunnah Sama kan Kalau dulu Ini sunnah Pegang betul Sayang Kalau sekarang Ini sunnah Sama Ini sunnah Ini dan sunnah Tapi ini sunnah Kalau kita sekarang Ini sunnah Ini tidak wajib Ya betul Tidak berdosa Tapi Kita berusaha Untuk melakukannya Nah pada Kesempatan ini Larangan apa Dan perintah apa Yang pertama Ada di dalam Quran Insya Allah kita sampaikan Sebelum masuk ke sana Para jemaah Saya bertanya Kepada para jemaah sekalian Tolong bantu Untuk menjawab Lebih besar Mana Resiko Yang dihadapi Oleh seseorang Di hadapan Allah Ta'ala Meninggalkan Perintah Atau Melakukan Larangan Ya Lebih besar Mana Resikonya Di hadapan Allah Meninggalkan Perintah Atau Melakukan Larangan Ya Ada yang Melakukan Merintah Ada yang Meninggalkan Merintah Ada yang Melakukan Larangan Berarti Ikhtalafa Alulama Ada perbedaan Di sini Ya Larangan Dosa Sama Meninggalkan Merintah Juga Dosa Melakukan Larangan Juga Dosa Sama-sama Dosa Tapi Mana Resikonya Lebih Berat Dan Lebih Besar Di hadapan Allah Ta'ala Ya Meninggalkan Perintah Atau Melakukan Narangan Masih Sikomah Baik Saya jawab Dengan pertanyaan Para Jawa Lihat Iblis Iblis Diperintah Atau Dilarang Apa Perintahnya Sujud Kepada Nabi Adam Ya Ketika Allah Ta'ala Berfirman Wa'idkulna Lilmalai Katis Judu Li'adama Fasa Jadu Iblis Abba Wastagbaro Ketika Kami Mengatakan Kepada Para Malaikat Agar Sujud Kepada Nabi Adam Semua Sujud Iblis Dia ingkar Ketika Ditanya Wahai Iblis Apa Yang Membuat Kamu Tidak Mau Sujud Kepada Adam Ketika Aku Perintahkan Apa Jawabannya Saya Lebih Baik Daripada Adam Ya Allah Ta'ala Engkau Ciptakan Aku Dari Api Sementara Adam Engkau Ciptakan Dari Tanah Sehingga Apa Membuat Iblis Tidak Mau Sujud Artinya Meninggalkan Perintah Kemudian Adam Apa Kesalahannya Jangan 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 Dilanggar Nah Ini jawaban Dengan Pertanyaan Berikutnya Iblis Ketika Meninggalkan Perintah Resiko Yang Didapatkan Apa Diusir Dari Surga Dan Mendapatkan Murukah Allah Sampai Hari Niamat Sementara Nabi Adam Ketika Melakukan Larangan Beliau Taubat Mengakui Akan Perbuatan Dolim Yang Dilakukan Ya Rukami Kami Telah Berdolim Pada Diri Kami Kalau Engkau Tidak Sayangi Kami Dan Tidak Ampuni Kami Maka Kami Termasuk Orang Yang Merugi Terima Tidak Tawabat Diterima Ini Para Jemaat Maka Ulama Menyebutkan Bahwa Orang Yang Meninggalkan Merintah Lebih Berat Daripada Melakukan Larangan Allahu Alam Bersawab Ini Sebagai Contoh Namun Kalau Kita Perhatikan Memang Manusia Itu Potensi Untuk Melakukan Larangan Ya Untuk Melakukan Larangan Ya Potensi Kenapa Karena Ada Nafsu Ada Setan Ada Jin Pertama Surat Yusuf Ayat 53 Sering kita Dengarkan Wama Ubarri Unafsi Inna Nafsa La Ammar Tumbissu Illa Marahim Marahim Inna Rabbi Wafur Rahim Kata Zulaiho Sebagaimana Allah Berhulman Aku Tidak Berlepas Diri Dari Kesalahanku Sesungguhnya Nafsu Itu La Ammar Tumbissu Dalam Bahasa Arab Ini Inna Nafsa Inna Sehingga Apa Artinya Sungguh Benar-benar Nafsu Itu Selalu Menyuruh Kepada Yang Buruk Ini potensi Memang Manusia Potensi Yang kedua Bahwa Kita Masing-masing Di Bekali Bersama Kita Korin Berupa Jin Dan Korin Berupa Malaikat Tidaklah Masing-masing Kalian Kecuali Diberi Korin Teman Dekat Berupa Jin Dan Malaikat Termasuk Aku Tapi Allah Telah Menolongku Sehingga Korin Jin Aslama Masuk Islam Dan Tunduk Sehingga Korin Jinku Tidak Menyuruh Kecuali Yang Baik Baik Namun Kita Macem-macem Dibisiki Dengan Berbagai Macem Bisikan Para Jemaah Setan Baik Dari Jin Mampun Manusia Kasih Bisikan Dari Sinilah Para Jemaah Rahmati Allah Memang Manusia Itu Potensi Untuk Berbuat Dosa Berbuat Salah Illa Marahim Rabbi Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Para Jemaah Yang Dirahmati Allah Kita Lihat Ya Di Dalam Al-Quran Ijma' Para Ulama Ya Urutan Quran Itu Surat Yang pertama Adalah Surat Al-Fatihah Yang kedua Surat Al-Baqarah Dan selanjutnya Al-Imran Al-Nisa Al-Ma'idah Al-An'am Al-La'arab Al-Anfan Al-Tawbah Surat Yunus Sud Dan seterusnya Dan Kalau diperhatikan Dalam Suratul Fatiha Ya Disitu Tidak ada Perintah Dan larangan Ya Dari Awal Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai Akhir Perhatikan Tidak ada Perintah Dan tidak ada Larangan Ya Wah ada Ustaz apa Eh dinasir Rautal Mustaqim Masa Allah diperintah Tujukan kami Kalau ada Kata perintah Kepada Allah Dari bawah Ke atas Namanya Ad-do'a Bukan perintah Do'a Do'a Baru Di atas ke bawah Itu namanya Amr Perintah Nah Sekarang Perhatikan Dari Al-Baqarah Alif Al-Mim Zalikal Kitab Al-Rohim Sampai Ayat 20 Tidak ada Perintah Tidak ada Larangan Baru Pada Ayat yang Ke 21 Ada Perintah Ayat 22 Ada Larangan Sekaligus Apa Perintahnya Para jemaah Ya Ayat 21 Perhatikan Disitu Allah Mafirman Yang diperintah Dipanggil Adalah Manusia Bukan hanya Orang beriman Saja Semua manusia Ya Ayuhannas Wahai manusia Ya Ayuhannas Su'budu Hendaklah Kalian Beribadah Menyembah Apa maksudnya Mengesakan Mentauhidkan Allah Ya Ayuhannas Su'budu Rabbakum Alladhi Kholakakum Rabb kalian Yang telah Menciptakan Kalian Dan orang Sebelum Kalian Agar Kalian Bertakwa Jadi perintah Aku menciptakan Menciptakan Sin dan Manusia Kecuali Agar Mereka Beribadah Kepadaku Ya Beribadah Kepadaku Kata Ibn Kathir Apa Maksudnya Beribadah Kepadaku Ay Liyuhahiduni Agar Mereka Mentauhidkan Dan Mengesakan Aku Nah Kita lihat Ayat 22 Ya Ayuhannas U'budu Rabbakum Walladhi Kholakakum Walladhina Minqabalikum La'allakum Tatakun Alladhi Ja'ala Lakum Al-Ardo Firosh Was Sama'a Bina'a Wa'anzala Minas Sama'i Ma'an Fa'akhraja Minas Tamaroti Rizq Wallakum Fala Taj'a'aloo Lillahi Andadau Wa'antum Ta'lamun Ya Alladhi Kholakakum Ma'fil Ardi Apa Ayat 22 Alladhi Ja'ala Lakum Al-Ardo Firosh Yang telah Menjadikan Bumi Ini Firosh Ya Firosh Tempat kita Berjalan Tempat kita Tidur Firosh Kasur Nama Bahasa Firosh Firosh Was Sama'a Bina'a Dan Langit Sebagai Bangunan Wa'anzala Minas Sama'i Ma'an Dan Allah Menurunkan Dari Langit Air Untuk Apa Fa'akhraja Bihi Minas Famarot Untuk Mengeluarkan Dari Tanah Dengan Air Itu Samarot Buah-buahan Sebagai Apa Rizq Lakum Sebagai Rizki Bagi Kalian Fala Taja'alulillah Maka Janganlah Kalian Menjadikan Untuk Allah Tandingan Tandingan Sementara Kalian Tahu Nah Ini Para jamaah Rahmat Allah Perintah Penting Dan Larangan Penting Perintah Untuk Tauhid Dan Larangan Untuk Membuat Tandingan Untuk Allah Iaitu Larangan Melakukan Kesirikan